Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, langsung kita masuk ke Homo Faber Jadi, istilah Homo Faber itu tadi saya bilang dari bahasa Latin Karena Homo-nya sendiri dari bahasa Latin yang artinya manusia Faber itu artinya menghasilkan sesuatu Menciptakan sesuatu, membuat sesuatu Jadi, manusia itu makhluk yang menciptakan sesuatu Membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu Makanya Homo Faber ini sering mudahnya kemudian diterjemahkan manusia itu makhluk yang bekerja Ya, karena untuk menciptakan sesuatu itu kan harus ada kerja yang dilakukan Untuk menghasilkan sesuatu itu harus ada yang dilakukan Jadi, makna pertama dari Homo Faber itu adalah manusia sebagai yang bekerja Jadi, yang menunjukkan bagian dari man the maker Untuk manusia menghasilkan sesuatu Berarti apa ya? Kerja itu berarti sifatnya esensial dalam diri kita Dia hakiki bagian dari kodrat kita Makanya manusia itu kalau tidak ngapa-ngapain sama sekali tidak enak Tidak nyaman Boleh teman-teman merasakan sendiri Opo ada manusia yang bisa tidak ngapa-ngapain Pasti dia ngapa-ngapain Ya, Pak, tapi kan saya punya teman pengangguran, Pak, tidak pekerja Ya, pengangguran dalam arti profesi yang dikenal Atau mungkin kerjanya tidak menghasilkan uang Atau dia tidak jadi pekerja di mana Tapi kan tidak mungkin ada orang itu tidak punya kesibukan sama sekali Ya, semoga tidak di... Seperti guyonan hari ini Kan kesibukanmu apa hari ini? Wah, saya hari-hari ini sibuk sekali nganggur Pekerjaan saya yang nganggur itu dan lain sebagainya Tapi manusia itu hakikatnya kerja Manusia itu mengendalikan nasib dan lingkungannya Melalui aktivitas kerja Dan itu dorongan dari dalam diri Jadi yang humo-humo itu tadi kan maksudnya Fitrahnya manusia, kodratnya manusia Nah, kalau dimaknai lebih jauh disitu saya tulis beberapa Pemaknaan jauh dari humo faber itu Misalnya manusia itu Kapasitas dan kemampuannya Diukur dari sejauh mana Dia menghasilkan sesuatu Sejauh mana dia melakukan kerja Jadi, saya itu Apa sih yang saya bisa Apa sih yang saya mampu Kapasitasku berapa Atau seperti apa sih Itu biasanya dilihat Aku bisa menghasilkan apa Apa yang bisa aku lakukan Yang membuahkan sesuatu Nah, ini bagian dari humo faber Makanya orang yang tidak bisa apa-apa Itu kan rasanya agak minder Gimana gitu Wah, saya itu rasanya kok gak bisa apa-apa Itu kan teman-teman rasanya minder Itu karena bagian dari dorongan Makna diri kita sebagai makhluk yang bekerja Atau menghasilkan sesuatu Bahkan lebih jauh Manusia itu Mampu mengenali dirinya Dari apa yang mereka kerjakan Jadi, kalau kita ingin memahami siapa kita Yang kita lakukan kan merenungi diri kita Kalau teman-teman cermat Sebenarnya merenungi diriku itu Yang direnungi apa sih? Sebagian besar bahan atau materi renungan itu Adalah apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Kalau teman-teman bertanya pada diri sendiri Siapa sih aku itu Itu kan teman-teman membaca Apa yang aku lakukan selama ini Jadi, kita itu mengenali diri kita Dari apa yang sebelumnya kita kerjakan Aku kok orangnya gerusak-gerusu ya Aku kok orangnya lambat ya Aku kok orangnya gak sabaran ya Aku kok orangnya Ini kan kualitas-kualitas dari kerja Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan Jadi, itu antara lain Makna dari homofaber Nah, selanjutnya Manusia juga secara umum Menilai hidup ini Dari apa yang mereka kerjakan Jadi, nilai-nilai kemanusiaan Itu banyak dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia Jadi, baik, buruk, benar, salah Kalau dalam agama itu ada halal Ada haram Itu kan semuanya bersentuhan Dengan cara manusia menjalankan hidupnya beraktivitas Jadi, nilai itu kita rumuskan dari situ Oh, itu orangnya rajin Oh, itu orangnya males Oh, kalau yang seperti itu gak boleh itu merusak Oh, kalau yang begini bagus Ini sesuatu yang misalnya menginspirasi Oh, ini Nah, itu sebenarnya semuanya berhubungan dengan kerja Nah, itu makna homofaber Bisa pula dimaknai Manusia itu Dia dipandang tidak bernilai Dalam tanda petik ya Ketika dia tidak mampu mengerjakan sesuatu Atau Tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan Semudahnya begini Untuk tidak nodeng keluar ya Untuk kita sendiri misalnya Kita misalnya mahasiswa Ujian Kok ya ujian kita gak bisa ngarep Gak bisa mengerjakan tugas dari dosen Wah, saya gak mampu ini Itu kan kita merasa kecewa dengan diri kita Karena tidak mampu melakukan kerja tadi Saya gak punya arti lagi Kita terus memandang rendah diri kita Kayak kemarin-kemarin Di identitas kemarin Banyak kita jelaskan Nah, ini kan menunjukkan betapa memang manusia itu Homofaber Kalau dia merasa tidak mampu melakukan kerja Dia menganggap dirinya tidak berarti Nah, lebih jauh bahkan ternyata Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita Itu juga hasil dari kerja Jadi kita ini Diri kita seperti apa Konstruksinya hari ini Itu adalah buah dari kerja yang kita lakukan Berpikir merenung itu penting Tapi Jauh lebih berpengaruh kerja yang kita lakukan Tindakan yang kita lakukan Kita berpikir tentang Wah, ini baik, itu baik Menurut saya membantu orang lain itu utama Menurut saya gotong royong itu bagus Menurut saya hidup tertib itu bagus Itu kalau cuma dalam pikiran Dia tidak membawa pengaruh besar Untuk hidup kita Tapi pengaruh besar itu tampak Ketika kita mewujudkannya dalam kerja Dalam tindakan Yang sifatnya aktual Sehingga melahirkan sesuatu Jadi kerja itu Selain mungkin melahirkan tujuan dari kerja itu sendiri Nantinya efek kerja itu juga membentuk diri kita Sebagai pribadi Nah, nanti ada banyak urean tentang itu di belakang Bahkan Ya, kalau diurekan lagi lebih jauh Dunia ini Alam semesta ini Berkembang Itu juga karena Hasil karya Hasil kerjanya manusia Jadi kalau kita sering mendengar istilah Hidup ini kan berkembang Hidup ini kan dinamis Itu sebagian besar Perkembangan dinamika itu Buah dari kerja dan karya manusia Jadi ini Salah satu anugerah Allah yang luar biasa pada manusia Selain Animal rasional atau homosoph satien Atau berfikir tadi Itu juga Termasuk kerja Jadi diantara penjiri khususnya manusia Ya di aspek kerja ini Baik Itulah makna-makna dari homo faber Jadi kalau ada yang tanya Pak Kok yang diangkat malah tema kerja sih Pak Untuk memahami hakikat diri Ya karena memang Bagian dari kedirian manusia itu ya Aspek kerja ini Meskipun saya tahu Di pikiran teman-teman Kalau saya ngomong kerja itu Mesti yang terbayang Kerja apa Saya besok profesiku apa Saya harus melamat kerja kemana Kan hanya itu Makanya Sering orang Kemudian merasa Tidak nyaman ketika Membahas kerja ini Karena diasumsikan kerja itu Mesti nanti menyinggung diriku Yang masih nganggur Atau yang masih Gamang dengan kerjaku di masa depan Profesiku di masa depan Ya Semakin kita pahami Nantikan kita semakin pas Cara Memposisikan dunia Yang kita Labeli dengan istilah kerja ini Jadi tidak masalah Ya teman-teman Justru kegelisahan Atau ketidaknyamanan Ketika membahas tema kerja ini Menunjukkan betapa memang Ada Semacam dorongan Kok berarti dalam diri kita Setiap manusia untuk Menghidupkan unsur kerja Sebagai Bagian dari Tugas dan amanat kita Di muka bumi